Terima kasih telah mengklik video ini mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian Tidak lupa saya memohon untuk Anda meluangkah waktu sedetik untuk mengklik tombol subscribe Karena subscribe itu tidak bayar alias gratis Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mereview sebuah modem dari Telkomsel Yang mana modem ini telah for free Dan mempunyai kecepatan 500 mbps Modem ini juga sudah lidah empat di USB USB Wifi Dengan Unlock Semua operator Yang tentunya sudah mengeluarkan kartu GSM Ada pun passwordnya ada di belakang sini Cara menggunakan modem ini adalah tinggal buka di bagian belakang Masukin sim cardnya saya memakai kartu eksis Masukkan sim cardnya seperti ini Oh ya modem ini juga sudah dilengkapi dengan slot memory memory card Dan bisa juga bisa difungsikan sebagai car rider Lalu kita tutup Lalu buka di sini Dan Bisa dicelokkan dengan kepala charger HP Dengan output Kita lihat outputnya di sini 5 voltase 1,0 ampere Cara menggunakan modem ini Tinggal colok saja Diskut begini Jadi benar-benar plug and play Dan tunggu beberapa saat Sampai lampunya Menyala Ini dia lampunya Sudah menyala Sampai lampunya berwarna hijau Lapinya sudah dapat signal Dia lagi mencari signal ini Ini lampunya sudah warna hijau Sekarang Saya akan coba mengkoneksikan di HP Sudah tersambung ini Kebaca 4G UV Mari coba kita akan buka YouTube Kondisinya kurang bagus ya Di eksis di sini Ini sudah terbuka Oke untuk penggunaannya di komputer atau laptop Nanti kita Bunuh dulu Modemnya Cabut lalu tindakan ke PC Coba Saya nyalain dulu PC Modemnya coba sebentar Ini sudah masuk Windows Tinggal tancapkan saja Begini Modemnya Tunggu sampai nyala Lalu buka programnya Karena saya sudah menginstal ini Tindakan kemudian Kita coba connect Kita coba connect Kita coba buka YouTube jadi modem ini benar-benar simple satu modem untuk semua fiturnya ukurannya tidak terlalu besar modem ini ukurannya sangat kecil jadi bisa kita bawa kemana-mana yang Oh ya modem ini saya belum coba di Smart TV box karena saya kena colokannya enggak ada nanti saya akan update lagi kalau saya sudah menemukan colokan dari TV box ini Hai modem ini tidak support dengan kartu smartphone unlimited bukan dari bukan dari modennya yang enggak support tapi dari kebijakan dari smartphone unlimited sendiri kartu yang hanya bisa digunakan untuk HP sedangkan untuk menggunakan kartu ini untuk berinternetan di PC caranya sangat gampang yakni dengan menggunakan Ayo kita coba dulu modennya dengan menggunakan ponsel skonek dia menggunakan ponsel-ponsel seperti ini caranya kita masukkan USB-nya bikin TV smartphone bikin data seluruhnya kemudian masuk ke pengaturan masuk ke koneksi dan ke hotspot tinggal centainya ini penambatan yang kelihatannya tentang penembatan USB kita bisa berinternet via di PC dengan menggunakan smartphone unlimited jadi untuk modennya nggak bisa tapi pakai HP saja baru bisa Mari kita coba buka YouTube ini dia terbuka YouTube-nya salah satu kelebihan modem ini yakni tidak perlu lagi bila tidak punya kepala charger tinggal celokin saja ke PC dan bisa menggunakan wifi mode caranya tinggal klik setting Hai lalu masuk ke mode dari centang wifi mode lalu klik Oke sekarang kita akan kita akan coba lagi dengan HP sehingga tanya mode wv-nya ini dia modemnya sudah tersambung kembali sekarang kita coba berhasil browsing YouTube terbuka YouTube-nya terbuka YouTube-nya apabila bosan di HP tinggal diskonet aja mati ini wifi-nya selalu lalu suka programnya yang masih baik ke setting seperti awal yang jogle dongle mode lalu klik ok kita akan coba connecting ini langsung connect oke sekian dulu review kali ini semoga ada manfaatnya bagi kalian jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis bye bye